Oke halo semuanya Jumpa lagi dengan gamer tua di game rush of kingdom Oke guys Pada kesempatan kali ini Gue akan bahas sesuatu yang menarik mungkin buat kalian ya Gimana cara 45 Drop imprium gitu kan Nah ini masih jadi misteri bagi gue juga guys Ya Gue kasih sedikit laporan dulu guys Progress gue sebagai King abal-abal di 45 Oke jadi gue udah jelasin di discord waktu rapat sama warga Gue ada Dua program gue gitu kan Satu program jangka pendek Dua program jangka panjang Nah program jangka pendeknya itu Tentu kita ngedrop dari imperium ya Drop dari imperium karena Bukan gak mau di imperium Emang kita editansil gitu di imperium tuh Makanya gue drop itu alasan gue ya Yang kedua jangka panjangnya itu ya berprestasi lah Kingdom mana sih yang gak mau berprestasi gitu kan Nah untuk drop imperium Cara yang gue lakuin Dan temen-temen Itu pertama kita Buat aliansi Jadi dua aliansi Dua aliansi Itu gas sama edan ya Untuk sekarang namanya gas sama edan Lalu Yang kedua Gak ada FLFL ya Jadi sekarang lu power segitu Lu tanggung jawab sama ya Gak ada FLFL sekarang Nah Banyak yang menanya Dari mana acara nantuin top 300 Itu Gue male kingdom ya Gue male kingdom Gue gak suruh ngisi pom Jadi hasil pom nya itu Terpilih lah 300 player Dengan Statistik terbaik Ya statistik terbaik Di KPK-KPK sebelumnya Dari mulai KPK 7-8 gitu kan Pertimbangannya Ya dan juga dilihat dari Kemampuan dia Join DC Ini itu gitu kan Ya cuman yang utama tentu Dari performa Dia di KPK Nah banyak Banyak yang nanya Kenapa Contoh itu Contoh kayak di Edan ya Ada Yang ngechat ke gue Ini ini beban katanya Kayak Si Polo disini ya Si Polo contoh lah ya Mana si Polo itu Ya kayak mana si Polo Kayak si Polo Dia power 100m Cuman kill 800 Ini kan beban Statistiknya Banyak yang bilang gitu Nah Si Polo itu Masuk top 300 guys Lu mau gimana lagi gitu Lu jangan berharap Top 300 skillnya 1,4B 1,5B Ya si Polo ya performanya Masuk top 300 gitu Ya seperti kita tau lah Kan 45 itu Baru ditinggal banyak banget Fighternya ya Mungkin 70an lebih Ya inilah guys Yang tersisa di 45 itu Ya seperti ini Mau gimana lagi gitu kan Nah dan yang gak masuk Top 2 aliansi ini Gue kasih batas Sampai tanggal 6 ya Sekarang baru tanggal 3 guys 3 hari lagi Buat drop ke 65M Gitu kan Mungkin itu dulu Progressnya untuk saat ini Ya memang ini masih jauh banget Dari drop Imperium ya Mungkin kedepannya Gue diskusi lagi Tadi sama temen-temen Apakah ada cara lagi Atau enggak Tapi Untuk saat ini Ya ada yang bilang nih ya Di R4 ada yang beban Ini itu Ya itu dia masuk angka gitu guys Dia masuk list List performa top 300 Mau gimana lagi gitu kan Ya karena gue gerak itu Berdasarkan statistik Bukan berdasarkan Oh lu Power gede Kill kecil Zero Enggak Ya gue lihat berdasarkan Statistik data dari admin Ya Gue sangat Memperhatikan banget Data-data dari admin Dan Ya gue sangat berterima kasih Ke admin 45 Karena Mbak Mab Mas Arik Dan Jimantolo ya Mereka capek kerjanya Ngitung-ngitung Kayak gini Itu puyeng Nganjir Gue paling puyeng Statistik-statistik Kayak gitu Itu dari dulu juga Ya Itulah untuk saat ini Ya Mungkin Ini gak bisa drop Mungkin banyak yang ngomong Ya emang gak bisa drop ya Ke 65 Sisanya kan di luar 2 alliance ini Ke 65 Ya kita bertahap dululah ya guys Kita gak bisa kayak Makan sambal kan Begitu dicocok langsung Padas tuh gak bisa Kalau ini tuh Ngurus kayak gini Itu ya Mungkin 45 Gue Om Kom Tan Kei Sudomo yang bikin Imperium gitu Ya Dan Gue juga Sama Kong Tan Kei Sudomo yang harus Mengakhiri Imperium gitu Imperium pasti keluar Cuman ya Gak bisa instant ya guys Dan ya mungkin Yang nanya terus Plan lu ke depan gimana Nah plan gue Kalaupun gak turun Imperium pada KPK ini Gak masalah Gak masalah Cuman next Ini kan 2 Top 2 alliance Next itu Next itu gue lihat ya Temen-temen di grup itu Gak sih tau Om ini rank Gitu kan 45 tuh di rank 13 Gila kata gue Sama 960 tuh tipis Anjir Berda berapa ini Gue nanyain gitu Sama mereka juga Top 300 berapa Ya Top 300 Di Di mana ya Di 960 tuh Top 300 tuh 50 60 M gitu Ya Gue kaget guys Top 360 M Sedangkan di 45 Top 700 Di 60 M Jadi top 300 itu Ada di Ya 65an mungkin ya Di Ini belum tanggal 6 ya Ya jadi Mau gak mau ya guys 45 mungkin 45 mungkin Next KPK itu Hanya akan ada 150 player Di aliansi utama Dengan power bebas itu 150 player Top KPK performance Di aliansi utama Ya sisanya mungkin Kalau Top 300 ini 60 M Ya gue juga Gak akan jauh Mungkin sisa Di router 150 player Akan kita bikin 60 M mungkin Ya Atau mungkin bisa Ada yang 60 M Ada yang 55 M Mungkin Ada yang 50 M Bisa aja Gitu kan Ya Ya gue akan Perform banget Buat Ngedrop powernya Mungkin abis KPK ini Ya Dan Di KPK ini juga kan Ada beberapa Yang mau keluar Gitu Top 300 nya itu Ada yang mau keluar Migrasi Gitu Jadi Ya emang angkanya masih sangat Belum Kelihatan pasti ya Jadi kelihatan pastinya itu Setelah KPK Nanti Setelah tanggal 6 ya guys Setelah tanggal 6 baru akan kelihatan Dan ya Setelah KPK baru 45 akan benar kelihatan Keluar dari Imperiumnya Dan gue harap Kalau cuma 150 player yang power bebas Sisanya 60 M Gue kayaknya itu Bakal bisa lah keluar dari Imperium dan semoga ya Jadi seperti lagu Kau yang memulai Kau yang merakhiri Yang ada saran Silahkan tinggalkan kolom komentar guys Salam Bagus Terima kasih telah menonton